Intro Mulai dari tanggal 27 dan 28, Selasa dan Rabu kemarin, Pintas Pulau Metro Jaya telah berhasil mengamankan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin trayek atau tidak memiliki izin untuk mangkuk pengumpang. Kami telah menindak sebanyak 115 kendaraan bermotor dengan rincian minibus atau air sebanyak 64 unit dan mobil penumpang perorangan sejumlah 51 unit dan kepada mereka telah diberikan perindakan dengan tilak. Kegiatan ini dilaksanakan hunting system, artinya kami melaksanakan patroli, jalur-jalur jalan baik arteri, jalan tolong, jalan tikus yang ditenggarai, sudah di mapping sering dilewati lapangan travel club ini dan juga kami melaksanakan patroli cyber, melihat, meneliti, memahami, mengetahui pergerakan para travel club ini. Karena sebagian dari mereka mengiklankan dirinya melalui media sosial baik Facebook, Instagram, dan sebagainya. Penumpang tersebut tidak ada persaratan atau diminta penunjungan kurat bebas COVID-19 atau hasil safe antigen. Padahal berdasarkan adendum kurat busuk COVID-19, para penumpang yang naik dari terminal diharapkan bimbang mempunyai curat bebas COVID-19, baik safe antigen maupun genus maupun PCR. Kepada penumpangnya, kami berikan pilihan apakah dikembalikan ke tempat asal dia naik atau kami antar ke perkinan. Upaya yang kami lakukan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan efek deterans kepada masyarakat bahwa kami serius untuk melakukan penyekatan penyirah mudik.